Jika kita cermati, kebanyakan perokok juga memiliki hubi minum kopi. Entah bagaimana ceritanya, ada sebuah kaitan erat antara kebiasaan minum kopi dan merokok ini. Tak disangka, minum kopi ternyata memang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan para perokok, yakni menurunkan kanker kandung kemi dengan signifikan. Dalam penelitian yang hasilnya dipublikasikan, dalam jurnal kesehatan berjudul British Medical Journal ini, disebutkan bahwa ada seribu kasus masalah kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok yang dipelajari. Para perokok yang dicek kondis, i-kesehatannya juga dicek kebiasaan minum kopinya. Hasilnya adalah, kebiasaan merokok memang bisa memicu datangnya penyakit kanker kandung kemi di mana resiko terkena penyakit ini bisa meningkat hingga dua kali lipat atau lebih. Namun, jika para perokok ini mengkonsumsi setidaknya tiga cangkir kopi dalam seminggu, maka resiko terkena penyakit ini akan menurun dengan signifikan, yakni setara dengan Y. Ang dimiliki oleh para pecinta kopi yang tidak merokok. Bahkan, jika para perokok ini sama sekali tidak minum kopi, resiko terkena penyakit ini akan meningkat hingga tujuh kali lipat jika dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Kandungan kafein pada kopi disebut-sebut memang bisa menurunkan pengaruh racun dari asap rokok. Karena alasan inilah ada baiknya memang para perokok yang masih belum bis. A. Menghentikan kebiasaan ini rutin mengkonsumsi kopi demi menjaga kondisi kesehatannya. Hanya saja, jika kita memang sudah berniat untuk berhenti merokok, segeralah melakukannya sebelum terkena masalah kesehatan yang berbahaya. Jika kita berhasil melakukannya dan tetap rutin minum kopi dengan jumlah yang moderat, maka tubuh pun akan mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jika kita berhasil melakukannya,